Hai cara mengganti kapiler kulkas satu pintu merek santan compressornya modelnya ini 3,5 pk merek sanken setelah dilepas evaporatornya ini model volkasnya ini kapilernya yang akan kita ganti memang mati tidak yang harus dilakukan saat pengelasan melepas ini kita harus kasih air di sini biar tidak tidak terjadi bolong seperti ini saat perak yang jatuh nanti akhirnya tembus kalau tidak dikasih air bisa bolong-bolong atau dikasih lapisan biar ketika terkena lelehan perak langsung padam tidak menembus ke dalam kulkas seperti ini bolong-bolong siapkan kapilernya kurang 0,28 untuk kulkas satu pintu panjang kapiler 275 cm kemudian bikin lubang di sana bikin lubang di atas ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah terlihat tanda seperti ini tabur biar api intinya kita buat lubang buat jalur kapiler kalau dari sini sulit dari dalam sulit kita bisa masukkan dari belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kotong lagi karena kalau tidak dipotong lagi nanti mampet kemasukan selbum pemasukan cell phone saat kita mendorongnya ke dalam hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tarik seperti ini tarik lurus kemudian kita laban kita lakukan biar selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita pasang filternya tiap kali penggantian kapilar harus filter harus diganti juga jangan lupa ini kita rapikan kita gulung biar tidak semplewer kemana-mana biar rapi kemudian kita las seperti biasanya selamat menikmati oke setelah itu kita tinggal vakum kita siapkan perlengkapan pakumnya seperti biasa kita pasang analiser yang ke kompresor itu yang bawah sedangkan yang kesamping ini yang warna biru ke vakum yuk 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 yuk